Film dimulai dengan menampilkan dua orang pria yang sedang berkendara di jalan sepi tanpa nama dan lokasinya pun antah berantah Keduanya tampak berlumuran darah dan dalam kondisi yang panik Di perjalanan, salah satu pria menatap foto putrinya sebelum menyadari ada sesuatu yang misterius melayang di kejauhan Meskipun cukup mengerikan, tapi pria itu tidak memberitahukan rekannya karena berpikir mungkin saja dirinya sedang berhalusinasi Apakah benar demikian? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya selalu senantiasa mendoakan semoga teman-teman sekeluarga bahagia selamanya Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentunya tentang sebuah film Dan kali ini berjudul Southbound Film ini rilis pada tahun 2015 disutradarai oleh Behrameni Ada Roxanne Benjamin, Chad Vilela, David Bragner, Tyler Gillette, Matt Bettinelli-Olpin, Patrick Horvat, dan Justin Martinez Serta dibintangnya oleh para aktor yang tentunya, ya tentunya, baik jangan berlama-lama segera siapkan kopinya karena kita akan melanjutkan cerita Tak lama kemudian, dua pria yang diketahui bernama Mitch dan Jack berhenti di rest area terdekat Dan mereka memasuki mini kafenya dengan disambut seorang gadis bernama Sutter bekerja sebagai kasian Saat dua pria masuk, Sutter memberikan tatapan tajam penuh kecurigaan Sementara dua pria kemudian berpisah, Mitch ke toilet untuk membersihkan diri Dan tiba-tiba saja Sedangkan Jack menunggu di luar dengan sabar Dan setelah sedikit berbincang sinis dengan si gadis Dia memilih salah satu meja untuk melanjutkan kegiatan menunggu Mendadak semuanya pun berguncang, tetapi tak ada seorang pun yang peduli Seperti tidak terjadi apa-apa Ketika melihat keluar jendela, makhluk misterius yang melayang ternyata masih menunggu Jack yang selamat dari serangan bergegas keluar dan mengajak Mitch pergi dari sana Sutter yang melihat hal ini berbicara sinis karena yakin kedua pria itu pasti akan datang lagi Dan benar saja, beberapa kalipun Jack dan Mitch pergi sejauh mungkin Tapi mereka selalu kembali ke lokasi yang sama, yaitu rest area Tak hanya itu, makhluk rangka terbang kini muncul di sepanjang jalan Kehilangan kesabaran, Mitch keluar dari mobil Mengungkapkan rasa putus asanya Yang mana memulai pertengkaran Jack mengingatkan kembali bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi Catherine Setelah itu, Jack pun memutuskan kembali ke mobil tanpa menyadari makhluk rangka sejak tadi Memperhatikan dan Mitch memutuskan untuk mengikuti makhluk itu karena percaya bahwa itu adalah takdirnya Tak lama berselang, tibalah ia di sebuah motel dan masuk ke dalam salah satu kamar Terdapat banyak jejak darah pada dinding Tapi itu sama sekali bukanlah penghalang bagi Mitch Dan sangat mengejutkan Tiba-tiba saja interior kamarnya berubah Lalu terdengar suara gadis kecil yang memanggil Dan secara tiba-tiba pula Anaknya yang bernama Catherine muncul Masih di motel yang sama, namun kamar yang berbeda Ditampilkan tiga orang gadis, yaitu Sadie, Ava, dan Kim Mereka tergabung dalam sebuah band bernama The White Likes Yang akan hadir pada sebuah pertunjukan musik Selama perjalanan, mereka berhenti di beberapa tempat dengan latar yang menarik untuk berfotoria Sialnya, ban mobil mereka kempes yang mana memaksa para gadis untuk menepi Mereka mencoba menghubungi teman untuk meminta bantuan Namun tidak ada satupun yang tersedia Bahkan GPS pada ponsel mereka tidak dapat digunakan Sehingga menempatkan para gadis dalam kondisi yang lebih suram Meskipun demikian, Kim tetap bersemangat dan mengatakan bahwa mereka harus berbagi minuman Sembari menunggu orang yang lewat Setelah beberapa jam dalam kondisi tersebut, akhirnya ada sebuah mobil yang melintas Milik pasangan suami istri yang ramah bernama Del dan Betty Mereka dengan senang hati menawarkan tumpangan kepada para gadis Pada awalnya, Sadie dengan sopan menolak karena merasa ada sesuatu yang janggal Dan memberitahukan bahwa mereka terbiasa tidur di dalam van Namun ketika pasangan itu hendak beranjak pergi Kim malah menyetujui memanggil Del dan Betty Mengklaim bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan bantuan Banyak hal yang dibicarakan dalam perjalanan Sehingga diketahui bahwa para gadis saling mengenal dengan cara yang tak terduga Di kursi belakang, Sadie sempat menemukan benda yang tak lazim Yaitu perangkap beruang Tentu saja itu membuatnya bertanya-tanya Namun Del segera menjelaskan bahwa perangkap itu sebenarnya digunakan untuk para kayoti atau anjing liar Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah pasangan itu Dan para gadis disambut hangat di kediaman sederhana tersebut Betty bahkan mengantar mereka ke sebuah kamar yang bersih Dan ketiganya juga diperbolehkan untuk tinggal selama yang diinginkan Sebelum ditinggalkan untuk beristirahat Sadie mendengar Betty menyebut nama rekan mereka yang telah meninggal bernama Alex Yang tentu saja itu sangat mengejutkan Namun sepertinya Eva dan Kim tidak memperhatikan Lalu saat melihat-lihat ruangan Sadie mengungkapkan kekhawatirannya tentang tinggal di rumah itu Tapi dua rekan lainnya menolak untuk ambil pusing Karena sebaiknya mereka bersantai dan bersenang-senang menikmati fasilitas yang diberikan Malam itu keluarga Kensington Yaitu Raymond, Bunny, dan putra kembar mereka datang untuk makan malam Sebelum makan, mereka berdoa bergandengan tangan dengan cara yang aneh Terutama ketika Eva menguncapkan amin Keluarga itu segera menatap dengan jijik Mereka disajikan daging sapi panggang yang terlihat gosong Sadie menolak karena dirinya seorang vegetarian Sementara dua temannya tampak menikmati dan itu terasa sangat aneh Pasca makan malam, Eva bersiap untuk membersihkan diri dengan nyaman Tanpa menyadari ada bayangan misterius yang melintas di belakang Sementara Sadie menemukan sebuah pisau lipat di laci dan menyimpannya Dia kemudian mengungkapkan perasaan tidak nyaman berada di rumah itu Dan bahwa mereka seharusnya sudah berangkat Agar tidak terlambat sampai ketujuan Terjadi perbincangan yang berlanjut ke perdebatan Dimana Kim menyalahkan Sadie yang meninggalkan Alex pada malam kematiannya Tiba-tiba Merasa panik Sadie pun mendatangi ruang utama untuk meminta bantuan Namun keluarga itu terlihat tenang menganggap itu sudah biasa terjadi Bunny bahkan dengan santai mengatakan bahwa pengalaman pertama adalah yang terburuk Pada akhirnya Dale bangkit menyiapkan minuman yang diklaim Untuk mengurangi apa yang dialami Eva dan Kim Tanpa ragu Dua gadis meneguknya Dan seketika keduanya pun menjadi sangat tenang Sekaligus sangat aneh Beberapa waktu kemudian Sadie yang masih mengeluh tentang perasaannya Kembali mengajak teman-teman untuk segera pergi Anehnya Eva dan Kim kini benar-benar menolak Meskipun Sadie memohon Tapi mereka tetap tidak peduli Sadie kemudian pergi menyendiri Sembari melihat foto-foto lama mereka Dan menangisi kematian Alex Tak lama berselang Gadis itu kembali ke kamar Dan melihat si kembar berdiri diam di luar jendela Merasa ketakutan Sadie segera menutup jendela Dan menyiapkan pisau lipat yang ditemukan Untuk melindungi diri Lalu berusaha tetap terjaga Walaupun pada akhirnya tertidur juga Mimpi buruk tentang Alex membuat Sadie terbangun Dan segera menyadari bahwa Eva dan Kim sudah tidak ada di sana Sadie kemudian mengintip lewat jendela Melihat teman-temannya mengikuti kedua keluarga ke sekitar api unggun Seperti bergabung dalam suatu ritual aneh Sembari melantunkan ucapan-ucapan Betty, Dale, Bunny, dan Raymond Menggunakan darah mereka Untuk membuat simbol didahi Eva dan Kim Seketika mata Eva dan Kim berubah Sama seperti yang lain Sadie yang sedari tadi menyaksikan Kini berada di semak-semak Dan secara tidak sengaja menginjak perangkap Tentu saja teriakannya menarik perhatian kelompok kultus Sehingga memerintahkan Eva dan Kim Untuk menangkap dan menyeret Sadie Penampakan Alex dalam wujud yang menyeramkan Membuat Sadie ketakutan Sehingga berlari ke jalan raya Berharap mendapatkan bantuan Sementara itu Seorang pria bernama Lucas Berkendara sambil berbicara dengan istrinya Claire Via telepon Pria itu diminta untuk menilai beberapa pakaian Yang kira-kira cocok untuk digunakan Sampai-sampai tidak menyadari keberadaan Sadie Di tengah jalan Masih dalam keadaan terguncang Lucas memutuskan keluar dari mobil Untuk memeriksa kondisi Sadie Yang masih berjuang untuk hidup Lucas segera menghubungi 911 Untuk meminta bantuan Tapi sangat disayangkan Pria itu tidak mengetahui lokasi saat ini Bahkan GPS pada ponsel tidak bisa mendeteksi Jadi oleh karena itu Operator pun berinisiatif Menghubungkan Lucas ke panggilan darurat medis Tak butuh waktu lama Seorang petugas medis bersertifikat Menerima panggilan untuk membantu Lucas Petugas tersebut memintanya Untuk menjelaskan kondisi Dan segera mengarahkan ke kota terdekat Tak punya pilihan Lucas pun mengikuti setiap arahan Sampai akhirnya tiba di rumah sakit Di pusat kota yang sepi Segera Lucas membawa Sadie ke dalam fasilitas Dan menyadari bahwa rumah sakit itu benar-benar kosong Dia pun mencoba melaporkan hal ini Kepada petugas medis di telepon Yang mana sama sekali tidak bisa memberikan solusi Setelah melewati beberapa ruangan kosong Akhirnya Lucas berhenti di ruang operasi Dimana dia membaringkan Sadie Dan tiba-tiba saja lutut Sadie hancur Sehingga membuat kaki bagian bawahnya terlepas Dalam kondisi panik Lucas hanya bisa mendengarkan saran dari petugas medis Lewat telepon yang menginstruksikan Agar melakukan intubasi pada Sadie Lucas berhasil menemukan selang Dan segera memasukkannya ke mulut Sadie Di saat yang sama Tiba-tiba saja terdengar suara ketiga Yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ahli bedah profesional Suara itu mengarahkan Lucas untuk bertindak lebih jauh Seperti menekan paru-paru Membuat sayatan Sampai akhirnya tanpa sadar Lucas telah membuat Sadie kehilangan nyawa Kemudian terdengar suara-suara yang menertawakan dari telepon Yang mana membuat Lucas segera menutupnya Lucas kemudian meninggalkan ruang bedah Dan seketika menyadari Bahwa kini dia terjebak karena pintu terkunci Sekaligus menyadari bahwa dirinya telah dikendalikan Untuk menghabisi Sadie Lucas hanya bisa duduk termenung Lalu saat mengambil kembali ponselnya Sangat mengejutkan Petugas operator yang sebelumnya Kini mengambil alih Meminta Lucas untuk menceritakan Tentang kecelakaan Suara-suara itu kemudian menenangkan Dan menyarankan Lucas Agar meninggalkan rumah sakit Selain itu Lucas juga diarahkan Untuk mengganti baju dengan yang baru Dan juga Lucas diarahkan Untuk mengendarai mobil yang lain Sehingga akan tampak Seolah-olah semua kengerian ini Tidak pernah terjadi Bahkan operator juga meyakinkan Lucas Untuk tidak perlu ragu Apalagi khawatir Karena Lucas tidak pernah berada di sana Dan tidak melakukan apapun Setelah Lucas mengakhiri panggilan dan pergi Terungkap bahwa seorang wanita Bernama Sandy lah Yang sebelumnya berkomunikasi dengan Lucas Berpura-pura sebagai petugas medis Wanita itu berjalan menuju ke bar terdekat Bernama Trey Meskipun gelap dan kumuh Tapi bar yang dijaga oleh Al itu Memiliki pelanggan setia Termasuk Sandy dan juga Warren Al tidak mau melayani Karena Sandy tidak menutup pintu dengan benar Sejadilah pertengkaran kecil Yang mana dalam hal ini Warren berpihak pada Al Namun belum sempat mengutarakan Tiba-tiba saja Seorang pria bernama Danny Menerobos masuk Dengan membawa senapan Meminta semuanya tetap duduk dengan tenang Lalu mengungkapkan bahwa Dia mencari saudarinya Bernama Jesse Danny menodongkan senjata Ke arah Warren Sembari menunjukkan foto Jesse Tapi sayangnya itu tidak berguna Danny kemudian beralih ke Al Dan bertanya-tanya tentang tattoo Yang sepertinya tak asing Lalu tiba-tiba saja Warren menyerang Danny membuktikan bahwa Dia tidak sedang bercanda Dan akan menghabisi siapapun Yang berani menghalangi Hanya Al yang merespon Mengatakan Ya Ini mendorong Danny Untuk menyandera Al Dan memaksanya mengemudi Melalui jalan yang panjang Beberapa waktu kemudian Keduanya tiba di sebuah minimarket Dan segera berhenti di belakang Al mengklaim bahwa Jesse berada di sana Dan setelah beberapa momen aneh Serta mencekam Al segera mengajak Danny Untuk memasuki pintu rahasia Dimana ada beberapa Yang sedang mengantri Mereka kemudian menuju Ke sebuah ruangan Dan akhirnya Danny melihat Jesse Sedang membuat tattoo Di punggung seorang pelanggan Dua bersaudara itu Terlibat dalam suatu momen Yang mengharukan Karena diketahui 13 tahun sudah Mereka telah berpisah Sampai akhirnya Momen itu Berakhir dengan serangan Al Danny yang terluka Memohon agar Jesse Mau ikut pulang Namun Jesse menolak Karena menurutnya Inilah tempat yang Tepat baginya Tentu saja Danny merasa marah Dan tidak bisa menerima Sehingga menghancurkan Kepala Al Lalu Danny Segera menyeret Saudarinya ke mobil Dan mulai mengemudi Di jalan yang gelap Sementara penduduk setempat Yang semuanya Bukanlah manusia Melakukan pengejaran Dalam perjalanan Lagi-lagi Jesse memohon Agar saudaranya Tidak keluar dari jalur Tapi Danny Hanya mengabaikan Dan semakin bertekad Keluar dari tempat itu Tiba-tiba saja Mobil berguncang hebat Untuk beberapa saat Sebelum Danny Memutuskan Untuk berhenti Jesse mengungkapkan Bahwa dirinya Pantas berada Di kota mengerikan itu Setelah menghabisi Apa yang disebutnya Sebagai mereka Seketika Ucapan tersebut Membuat Danny terdiam Dan di saat yang sama Beberapa makhluk Menyerupai manusia Menangkap Danny Serta menyeretnya Keluar dari mobil Bukannya membantu Tapi Jesse Malah pergi Meninggalkan Saudaranya Untuk kembali Ke minimarket Setibanya di sana Wanita itu Berpapasan dengan Seorang gadis ramah Bernama Jam Yang baru saja Keluar dari toilet Namun Jesse Tidak begitu senang Melihat gadis itu Dan segera Mengusirnya Jam kemudian Menghampiri orang tuanya Kate dan Daryl Dari perbincangan mereka Diketahui bahwa Jam telah lulus sekolah Kini mereka Sedang menikmati Hari-hari terakhir Kebersamaan Karena sebentar lagi Jam akan menjalani Kehidupan Perkuliahan Di luar kota Dari kejauhan Terlihat seseorang Memperhatikan keluarga itu Masuk ke mobil Dan pergi Beberapa waktu kemudian Tibalah keluarga tersebut Di sebuah tempat sewaan Dengan ruangan-ruangan Yang suasananya Sangat menyenangkan Sementara Jam Membongkar Barang-barang bawaan Kate dan Daryl Menyiapkan makan malam Di dapur Sembari membicarakan Tentang kesiapan Jam Untuk melanjutkan Pendidikan Tiba-tiba saja Terdengar ketukan Tapi entah dari mana Karena Daryl Tak melihat siapapun Seketika Hal ini membuat keluarga itu Menjadi tidak nyaman Daryl kemudian Secara tiba-tiba Melihat seseorang Mengenakan topeng Dan segera Merasa terancam Sampai akhirnya Meminta Kate Untuk Menghubungi polisi Ketika mencoba Memeriksa kembali Sangat mengejutkan Ternyata Orang bertopeng Semakin dekat Sehingga membuat Keluarga itu Semakin ketakutan Ketukan-ketukan pun Terdengar menjadi Lebih agresif Daryl dan keluarganya Mencoba mencari Jalan keluar alternatif Yang lebih aman Yaitu Melewati jendela Namun segera Masuk kembali Setelah kemunculan Dua pria bertopeng lain Yang menghalangi Lampu-lampu mulai padam Disusul dengan Kemunculan Para penjahat Saat mereka Mendobrak masuk Jem tak sengaja Terpisah Daryl dan Kate Bersembunyi Di balik meja Tapi sayangnya Mereka segera Tertangkap Dan dipukuli Hingga Pingsan Di sisi lain Dengan bersembunyi Di dalam lemari Jem berhasil Menyelamatkan diri Kembali ke ruang utama Para penyusup Menatap lama Ke arah Daryl Sehingga Membuat pria itu Sadar Bahwa Dia mengenal mereka Hal ini diperkuat oleh Salah satu dari penyusup Yang membisikkan Sesuatu kepada Kate Tentang apa yang dilakukan Suaminya Dan tentu saja Ini benar-benar Membuat Kate Terkejut Daryl terus meminta maaf Tapi eksekusi Tetap dilakukan Ya Mereka membekap Kate Tanpa ampun Dengan menggunakan kain Sampai akhirnya Wanita itu tewas Di tengah-tengah duka Muncul cahaya menyilaukan Yang ternyata Dari sebuah mobil Salah satu dari penjahat Dikirim untuk memeriksa Tapi anehnya Tidak ada siapa-siapa Di mobil itu Lalu ketika hendak kembali Dua penjahat lainnya Datang untuk menghadapi Jem Bukan untuk berkelahi Tapi meminta Jem Untuk pergi Melarikan diri Tak lama setelah Jem pergi Giliran Daryl Yang dieksekusi Tapi sebelum itu Para penjahat Memaksa Daryl Untuk melihat foto Seorang gadis kecil Yang tidak asing Demi membuatnya Teringat Akan dosa Ya Ternyata Dua dari penjahat tersebut Adalah Mitch dan Jack Mereka berdua Mendapatkan serangan Tak terduga Yang ternyata Dari Jem Gadis itu Berusaha Membalas Atas apa Yang penjahat Lakukan Terhadap orang tuanya Namun sayangnya Perlawanan itu Tidak berlangsung lama Setelah Jem mengetahui Kedua orang tuanya Telah tewas Dan hendak Melarikan diri Tiba-tiba saja Mitch Menghabisi Gadis itu Untuk sesaat Suasana memang Menjadi tenang Seolah badai Telah reda Tapi Itu tidak bertahan lama Karena makhluk-makhluk Tak terjelaskan Muncul dari tubuh Jem Dan kedua Orang tuanya Satu rekan Menjadi korban Diseret oleh Makhluk-makhluk Mengerikan Meskipun demikian Mitch dan Black Bisa merasa lega Karena berhasil Lolos dari kematian Ya Itulah yang mereka pikirkan Tapi tak lama kemudian Makhluk-makhluk Mengerikan Ternyata terus Mengejar Dan menyerang Bahkan salah satunya Berusaha menghalangi Yang mana Memaksa Jack Untuk menabraknya Keduanya pun Sepakat untuk pulang Tanpa menyadari Bahwa mereka Sedang melintas Di jalan tanpa nama Sembari Memegang erat Foto Catherine Mitch Memperhatikan Makhluk-makhluk Mengerikan Di sepanjang jalan Tapi Tidak memberitahu Jack Dan seperti yang kita tahu Mereka akan berakhir Di rest area Dimana Sater yang berjaga Di meja kasir Dan Ya Mereka akan terjebak Di sana Selamanya Dan Tamat Sebuah film Yang menyuguhkan Kumpulan Kisah-kisah horror Yang saling berkaitan Bertempat Di jalanan sunyi Di tengah gurun Film ini Mengisahkan Lima cerita berbeda Yang akan menjadi Satu narasi besar Setiap cerita Memiliki Keunikannya sendiri Namun semua Terikat oleh Benang merah Berupa takdir buruk Dan keputus asaan Walaupun film ini Mendapat pujian Atas narasinya Yang inovatif Akhir cerita Justru membuat Penonton bertanya-tanya Sambil garuk-garuk kepala Adegan penutupnya Tidak hanya mengejutkan Tapi juga Membingungkan Meninggalkan Banyak pertanyaan Tentang makna Di baliknya Jadi Mari Untuk lebih memahami Kita perlu Melihat kembali Setiap bagian Urutan Dan plot filmnya Dimulai dari kisah pertama Berjudul The Way Out Dimana Mitch dan Jack Melarikan diri Dari makhluk misterius Yang melayang Atau Untuk mempermudah Saya akan menyebutnya Sebagai Ripper Mereka terjebak Dalam lingkaran Kematian Atau Mitch Mengejar anaknya Yang sudah meninggal Dengan penuh kerinduan Di dalam sebuah kamar Selanjutnya Sadie berjuang Melawan sebuah kultus Di dalam kisah Berjudul Siren Lalu tertabrak Mobil Lucas Yang lalai Dalam kisah Berjudul Setelah gagal Menyelamatkan nyawa Sadie Lucas mengabaikan Insiden tersebut Dan pergi Yang mengarah Ke upaya Danny Untuk menyelamatkan Saudarinya Jesse Di dalam kisah Jailbreak Ketika niat itu Tidak berhasil Kita kembali Ke tempat makan Di kota Atau minimarket Dimana kita kemudian Mengikuti Kisah Daryl Kate Dan Jem Dalam melawan Penyusup Atau penjahat Dalam kisah The Way In Yang ternyata Adalah Mitch Dan Jack Yang melakukan Balas dendam Atas kematian Putri Mitch Catherine Yap Betul sekali Teman-teman buniman Seluruh film ini Berjalan dalam Satu lingkaran Waktu yang mengerikan Dimana orang-orang Terus-menerus Menderita Dalam siklus yang sama Cara mudah Untuk memahami Adalah dengan Melihatnya Sebagai studi Komprehensif Tentang siklus Destruktif Rasa bersalah Mitch terjebak Dalam api penyucian Ciptaan sendiri Dengan terus mengejar Anak yang tidak bisa Ia selamatkan Sadie Berdebat mengenai Rasa bersalah Atas kematian Temannya Alex Dan kegagalan Terjadi lagi Dalam menyelamatkan Teman-temannya Yang menunjukkan Kesalahan akan Menghantui Gadis itu Selamanya Lucas Menolak bertanggung jawab Atas kematian Sadie Karena dia Terlalu sibuk Mencari alasan Kecelakaan itu Sambil membenarkan Bahwa Dia berusaha Menyelamatkan hidup Sadie Melalui pembedahan Tentu Kepergian Lucas Dari kota Akan menjadi Pertanyaan Tapi saya pikir Ada dua kemungkinan Yang pertama adalah Bahwa Lucas Hanya sebagai karakter Yang dijadikan alat Oleh iblis Yang kedua Lucas terkesan Dibiarkan lolos Tapi sebenarnya Terjebak di jalanan Tak berujung Dengan mobil Barunya Danny Berjuang Menyelamatkan Saudarinya Jesse Yang menerima peran Sebagai seorang Pembunuh Dan hukuman selanjutnya Di kota itu Tidak jelas siapa yang dimaksud Jesse Dengan mereka Tapi kuat dugaan saya Bahwa yang dihabisi Adalah orang tua mereka Lalu ada Daryl Secara tersirat Telah menghabisi Seorang anak Yang kemudian dibalas oleh Ayah si anak Yang ia habisi Pada setiap kesempatan Kesalahan Dan rasa bersalah Yang dialami Para karakter Menyebabkan Mereka ditakdirkan Untuk mengulangi Tindakan Yang menciptakan Efek perputaran Tak berujung Tapi lingkaran setan ini Ternyata bukan takdir yang mutlak Para penulis film Memberikan kita petunjuk Lewat siaran radio Kurang lebih Jika diartikan Kedalam bahasa akamsi Bunyinya seperti ini Penyesalan Perbaikan Penebusan Begitulah hidup bukan? Lagu ini untuk kalian Jiwa-jiwa tersesat Yang berpacu Di jalan Menuju penembusan Dan para pendosa Yang lari dari masa lalu Menuju jurang kegelapan Di depan Kita semua terjebak Di jalan Tak berujung yang sama Tanpa nama Dan tanpa jalan keluar Mencari cara Untuk terbebas Dari kegelapan Hari ini mungkin Hari dimana Kalian bisa melarikan diri Dari iblis-iblis jahat itu Untuk selamanya Karena pada akhirnya Kita semua Hanya ingin pulang Bukan begitu? Ya Ternyata tidak semuanya Sudah digariskan Keindahan Dari lingkaran Waktu ini Terungkap Dalam pidato Si penyiar radio Yang judulnya adalah Southbound Atau menuju ke selatan Masih ada peluang Untuk mengubah Arah tujuan Karena film ini Bukanlah Welcome to the hell Atau no way out Melainkan Sebuah arah Yang bisa diubah Kapan saja Untuk mencapai Tujuan dan hasil Yang berbeda Macam mana caranya itu bang? Contoh ya Contoh Kita bisa melihat Mitch dan Jack Jika mereka memilih Untuk melapor polisi Daripada membunuh Daryl Kate Dan Jem Para korban Tentu tidak akan berubah Menjadi iblis Atau ripar Dan jika itu tidak terjadi Akan ada efek domino Pada sedih Yang mungkin tidak akan Tertabrak mobil lukas Sehingga Ada banyak kemungkinan Untuk memperbaiki keadaan Dan semuanya tergantung Pada pilihan yang berbeda Lingkaran waktu ini Memberi kesempatan Untuk membuat Pilihan tersebut Ya dengan kata lain Mundur selangkah Dari siklus kutukan Dan rasa bersalah ini Kita bisa melihat Betapa sulitnya Bagi para karakter Untuk memutus Lingkaran setan Namun Hal itu Bukannya mustahil Seseorang hanya perlu Membuat pilihan Untuk bertindak Sedikit berbeda Entah itu Dengan menerima tanggung jawab Atau menjauh Dari rasa sakit Dan frustasi Apapun yang terjadi Selalu ada harapan Dan kesempatan Seperti yang dikatakan Penyiar radio Anda akan selalu menemukan Jalan pulang Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman Terima kasih Buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di at Tegugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus Channel ini Dengan cara share, like Dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya